Intro Assalamualaikum, halo jumpa lagi dengan dadan Ya sesuai dengan judulnya di video kali ini Mau bahas portable wireless speaker dari Asatron Tipe R1715 USB Harganya sekitar Rp270.000 Saya cantumin link sellernya di kolom deskripsi Mumpung lagi harga promo ya Di channel ini baru pertama kali nih bahas Asatron Tapi sebenarnya saya sudah punya 2 unit wireless speaker Asatron Varian HT yang ukurannya 15 in 2 speaker ini berguna banget pas ada acara hajatan, syukuran Jadi udah gak perlu lagi deh sewa tukang sound system Oke langsung kita unbox dulu nih paketnya Oke ini dia boxnya, dominan warna hitam besar sekali disini Asatron R1715 USB Big Bass Portable Wireless Speaker Mantap Powernya 12W, bisa pake USB Bisa pake kartu SD Disini juga gambarnya sudah pake display Mantap sekali ini keren Lanjut kita cek sampingnya Disini ada spesifikasi dari portable wireless speaker nya Jenis barang amplitator rumahan Tegangan 5V 1A Lalu importirnya PT Asatorindo Agung Pada Larang Bandung Wih mantap Kita langsung unbox aja di skip bagian ini Oke yang pertama ini kita dapet kabel data micro USB seperti ini Lanjut lagi disini ada kartu garansi dan buku manual Dan terakhir ini dia wireless speaker nya Besar sekali ya Masih pake plastik kan Kita buka saja Wih mantap nih desainnya Futuristik ya Keren Saya rapikan dulu yang ada di atas meja ini Sambil kita cek sekeliling fisik dari wireless speaker nya Skip saja ya Soal tampilannya saya suka sekali dengan tampilan futuristik seperti ini Dengan sudut-sudut tegas jadi terlihat lebih kokoh Nah untuk bobotnya lumayan berat ya Sekitaran 2 kg Hampir semua material bodinya ini pake plastik Cukup solid Dengan finishing yang cukup apik Di bagian belakangnya disini ada LED indikator Port charger micro USB Suite on off Slot card 2SD Lubang AUX Dan port USB Lalu samping kiri kanannya ini sepertinya subwoofer Ke bagian paling depan disini ada LED display dan grill speaker Lalu di bagian atasnya disini ada tombol-tombol menu Seperti tombol mode, channel, pengaturan volume, dan radio Butter yang tertanam sebesar 1800 mAh Yang diklaim mampu tahan 2-3 jam Dengan volume normal saja Fitur lainnya speaker ini juga ada call and sword Dimana bisa terima telepon masuk langsung via speaker ini Untuk pilihan modenya sih simple saja Antara radio dan bluetooth saja Kalau dipasang USB atau kartu SD Bakal auto-scanning dan langsung play Nah kalau proses pairing ke HP terbilang cepat Langsung terkoneksi Oke langsung saja kita tes kualitasnya Saya coba nyalakan suite on dulu Bagian belakangnya Nah disini terlihat di bagian display Hi Widih Notifikasinya keren banget nih Gede Nah ini yang pertama di mode radio ya Sekilas tadi mode radionya jerning sekali ya Kita coba untuk versi bluetoothnya Oke disini sudah terkoneksi Kita langsung tes audionya Kita coba untuk versi bluetoothnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!